posisi terbaik dan ternyamannya kalian agar bisa menyerap materinya dengan baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan kami pada kegiatan Hasanuddin Carrier Program atau yang biasa kita sebut dengan HCP yang diadakan oleh Carrier Development Center UNHAS. Nah, perkenalkan saya sendiri Mamik Utami selaku MC pada hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, agar kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Nah, kemarin itu kita sudah mendengarkan sesi bersama salah satu perusahaan kecantikan yaitu L'Oreal Indonesia dengan materinya ada trik wawancara dan juga berkarir di L'Oreal. Nah, hari ini kita akan mendengarkan materi yang sama pentingnya terkait karir kita ke depannya yakni tentang personal branding. Selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. Dan setelahnya kita akan mengikuti simulasi Tufol bersama Fulbright Institute yang juga merupakan rangkaian dari kegiatan HCP ini. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengikuti Tufol sebentar harap agar tetap mengikuti rangkaian mulai saat ini ya. Oke. Bicara tentang personal branding. Dalam diri seseorang pasti punya perasaan ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Dan salah satunya juga bagaimana kita memarketkan diri kita sendiri agar bisa diterima pada perusahaan yang kita apply bukan. Nah, makanya personal branding itu sangat penting. Jadi, apa sih penjelasan lengkap tentang personal branding itu? Bagaimana cara kita agar membangun branding yang bagus? Nah, di sini kita akan membahasnya bersama narasumber-narasumber dari Bang Danamon. Yaitu ada Bapak Tromol Sihotlang selaku Human Capital Manager Regional Sulawesi, Maluku, Papua. Dan juga ada Ibu Widya Rini Utami selaku recruitment dan assessment Bang Danamon tahun. Oh, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Widya Rini Utami. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, apa kabar? Baik, baik. Syukur. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung panggil aja ya narasumber-narasumber kita untuk dapat menjelaskan secara langsung mengenai personal branding. mungkin dari Pak Tromol aja dulu ya, Kalip. Atau dari Ibu Widya Rini? Layar saya sudah bisa terlihatan. Oh iya, sudah terlihat. Oh, dari Ibu Widya. Oke. Sudah terlihat, Mbak. Sudah ya. Oke. Mungkin kita mulai aja. Baik, Baik, Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman semua yang saat ini pastinya adalah teman-teman dari Universitas Hasanuddin ya yang berkesempatan untuk ketemu dengan saya. Mungkin saya biasanya dipanggil dengan Ninin. Biasanya saya males dipanggil Ibu ya. Jadi panggilnya lebih baik Mbak Ninin aja. Dan di sini ada Bang Tromol juga ya sebagai kolega kami di Bang Danamon yang membawahi human resource untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi yang selama ini selalu ngeliat para alumni-alumni dari Hasanuddin University ya untuk bisa menjadi karyawan di Bang Danamon. Hari ini saya juga bersama tim ada Mas Amsal, ada Mas Ismar, dan ada Mbak Antti dari kantor pusat. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai personal branding. Tadi sudah dibawakan pengantarnya ya bahwa personal branding itu penting khususnya buat kita para pencari kerja gitu ya buat teman-teman semua. Boleh next slide-nya? Ini sih mungkin lebih ke my resume aja ya. mungkin saya juga dulu seperti teman-teman semua berangkat sekolah S1 di UI di psikologi gitu ya. Kemudian saya menimba ilmu lagi S2-nya saya nggak mau di psikologi lagi tapi saya ambilnya lebih di business and economy. Saya dari tahun 96 itu sudah berkarir di perbankan dan memang fokus di human resource ya sampai dengan saat ini di Bang Danamon. saya suka sekali mengikuti training ya artinya menggali ilmu yang saya belum kuasai dan juga banyak apa network yang kita bisa dapat selama kita apa namanya mengikuti training. Jadi beberapa training baik di dalam maupun di luar itu saya ikuti dan yang terakhir mungkin sesuai dengan my area itu saya menyelesaikan 3 bulan diploma diploma dari Universum Global Branding Academy jadi ini relate dengan job scope yang saya pegang saat ini. Oke next ya. Nah mungkin ada Pak Bang Tromol nih Bang Tromol mau sharing sedikit nggak Bang Tromol? Silahkan. Oke Mbak Maninin terima kasih selamat pagi buat kita semua ini mungkin pertemuan saya dengan adik-adik mahasiswa yang ada di UMHAS mungkin orangnya yang berbeda tetapi selama ini saya sudah beberapa kali ke kampus saya juga sama seperti teman-teman awalnya itu dari S1 tetapi saya memulainya itu dari bawah juga dari staff dulu di region sampai akhirnya sampai sekarang ini gitu. Nah yang penting mau belajar aja ya jadi karir kita itu akan berjalan sesuai dengan jalannya apa kita bisa udah berjalan dan penting kita bisa belajar belajar dan belajar lagi itu aja oke terima kasih oke terima kasih Bang Tromol jadi teman-teman semua ini saya seneng hari ini bisa kolaborasi nih antara head office kayak kebetulan di head office dan ada Bang Tromol yang memegang memang region khusus Indonesia Timur hari ini berkesempatan untuk ke Universitas Hasanuddin mungkin ke depannya kita akan punya webinar yang sama untuk universitas-universitas lain di Indonesia Timur seperti itu ya mungkin kita mulai aja deh dengan topik personal branding ya disini ada satu statement adalah you are your own brand ya jadi kalau kita bicara personal branding personal brand itu adalah satu persepsi mengenai satu individual di mata publik ya jadi misalnya saya di mata publik itu dilihatnya sebagai orang yang seperti apa sih gitu itu personal brand saya jadi saya punya brand yang mewakili diri saya sendiri ada corporate branding ya ada product branding gitu ya tapi kalau personal itu mewakili individu kita sendiri kemudian kalau bicara apa namanya definisi itu juga ada definisi lain yang disampaikan oleh Tom Peters tahun 97 dinyatakan bahwa your brand is a perception or emotion maintained by somebody other than other than you that describes the total experience of having relationship with you jadi personal brand itu muncul dari mana sih gitu ya muncul dari pengalaman experience kita berhadapan atau make relation dengan satu orang gitu ya which is itu melibatkan faktor emosi faktor persepsi bagaimana sih konfinian kita dalam menghadapi atau berinteraksi dengan satu orang nah itu adalah brand kita sendiri gitu ya nah kalau personal branding artinya adalah aktivitas yang kita lakukan untuk membuild image kita tersebut jadi yang namanya personal branding itu pasti ada aktivitasnya ya jadi bagaimana kita bisa meng-create atau memperkuat kita punya personal branding jadi biasanya ada unsur marketing yourself gitu ya bagaimana kita bisa mempromote bisa menjual diri kita sendiri itu adalah aktivitas personal branding jadi dibedakan ya personal brand dan personal branding nah buat teman-teman yang mungkin mulai mau masuk ke dunia kerja atau yang mungkin sudah berkarir di dunia kerja personal branding personal brand itu very matters gitu ya sangat penting dan important kenapa karena yang pertama itu sangat berguna untuk mengekspan network kita gitu ya jadi kalau kita ini terkenal dengan misalnya ya mahasiswa yang sangat aktif berorganisasi gitu ya atau sangat numeric person gitu ya pokoknya kalau udah research terkait dengan statistik analitik angka itu si A deh gitu ya misalnya nah itu otomatis nanti akan di acknowledge oleh surroundingnya gitu ya sama teman-teman lingkungannya dan bila mana ada research gitu ya ada project mungkin teman-teman akan di appoint untuk menjadi salah satu membernya jadi tujuan personal brand itu sendiri bisa mengekspos diri kalian untuk punya network yang lebih luas gitu ya untuk memperluas network memperkuat network juga kemudian juga important penting untuk bisa mendapatkan your dream job tadi ya misalnya seorang yang sangat bagus di namrik gitu ya mungkin kalau ada posisi sebagai data analitik misalnya di satu perusahaan itu bisa saja karir centernya kemudian menominate teman-teman untuk masuk ke posisi itu gitu ya jadi since kita punya personal brand yang kuat itu menunjukkan profil kita tuh uniknya ada dimana kekuatannya dimana itu akan memudahkan kalian juga untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan gitu ya nah nah kemudian juga increase opportunity untuk career enhancement nah bagi teman-teman yang mungkin sudah menjadi first jobber ya sudah kerja nih satu company tapi baru banget gitu ya atau sekarang sudah mulai apa kerja part-timer gitu ya sambil kuliah nah itu juga pastinya akan memungkinkan kalian untuk mendapatkan career opportunity atau career enhancement yang lebih baik karena kalian punya personal brand keunikan yang sangat kuat yang bisa langsung dilihat oleh surrounding kalian dan tentunya ini juga bisa meng-improve yang namanya credibility teman-teman di lingkungan sosial atau community ya jadi ada orang yang gak kelihatan gitu ya personal brandnya seperti apa tapi ada orang yang very shiny very unique very strong sehingga akan kalau ada apapun dia langsung di-appoint langsung ditunjuk sama teman-temannya gitu ya itu kenapa teman-teman mulai harus aware dengan personal brand dan bagaimana ini korelasinya dengan masa depan kalian gitu ya khususnya dalam hal karir nah saya juga mau cerita personal branding itu kadang-kadang suka di apa namanya suka dipersepsikan itu ah itu pencitraan gitu ya orang yang suka posting di social media terus kayaknya hal-hal yang baik semua gitu ah itu pencitraan aja belum tentu aslinya seperti itu nah yang dimaksud dengan personal branding itu tentunya berbeda dengan pencitraan ya bedanya dimana sih mungkin ada dua perbedaan yang signifikan kalau personal branding itu merefleksikan sesuatu yang lebih genuine yang lebih authentic ya menggambarkan diri kalian yang genuine authentic dan biasanya dalam kondisi apapun itu konsisten di waktu yang panjang misal ada orang yang sangat nurture-nya tinggi gitu ya sangat apa social oriented jadi kalau ada bencana alam atau ada gempa atau ada covid itu tuh jiwa apa namanya humility-nya jiwa sosialnya itu muncul sehingga dia menggalang dana atau kemudian melakukan aktivitas untuk menolong korban bencana gitu ya itu mungkin personal brand orang tersebut gitu ya sehingga pada saat ada kondisi bencana itu berulang kali muncul di beberapa tahun gitu itu tetap muncul misalnya dari SMA begitu dari kuliah gitu gitu ya sampai lulus pun dia selalu jadi aktivis bukan aktivis ya apa volunteering gitu volunteer untuk kegiatan sosial nah biasanya personal brand ini konsisten tadi jadi di dalam beberapa masa itu akan muncul terus-menerus dan apa namanya konsisten di waktu yang panjang sedangkan kalau pencitraan itu biasanya lebih tidak genuine ya jadi sesuatu yang dimanipulasi baik behavior-nya maupun apa namanya profilnya ya biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis atau purpose atau objektif tertentu misal ada artis gitu ya pengennya dijual dari sisi apa ya dari sisi katakan hal tertentu lah saya gak bisa cerita ya bahwa saya ada profil yang katakan dibilang dia ini tapi agak susah ya profilnya katakan dia ini fashion sangat up to date terhadap mode dan sebagainya gitu ya sehingga kemudian diciptakanlah banyak kegiatan apa namanya creating image untuk menunjukkan bahwa dia update terhadap branded baru terhadap up to date fashion dan sebagainya padahal sebetulnya dia enggak tapi karena dia sebagai artis dia harus dikemas gitu ya profilnya supaya para fansnya itu perhibur gitu ya dengan dia menggunakan up to date branded bag atau shoes atau fashion dari branded terkemuka gitu ya dari misalnya dari Milan dari dari Itali dan sebagainya itu adalah manipulated gitu jadi bisa image bisa behavior sebenarnya ditujukan untuk mencari objektif atau untuk mendapatkan objektif atau purpose tertentu biasanya untuk kepentingan bisnis ya dan sifatnya short term jadi kalau kita lihat mereka juga punya apa namanya tema-tema tertentu gitu ya dan biasanya enggak konsisten gitu jadi tergantung memang sekarang lagi ingin menampilkan citra yang seperti apa untuk meningkatkan penjualan atau bisnis tertentu gitu jadi kalau dilihat disini personal brand berbeda dengan pencitraan jadi menurut Jeff Bezos itu your brand itu adalah what people say about you when you are not in the room jadi kita enggak bisa create our brand gitu ya karena itu genuine kita enggak bisa manipulasi ya karena orang lain di luar kita yang akan menilai kita dan biasanya bukan kalau kita tanya eh gue tuh orangnya kayak apa sih gitu tapi biasanya kalau kita enggak ada orang lain itu ngomongin saya tentang apa ya itu kan sebenarnya lebih jujur gitu ya jadi personal brand itu memang harus dibentuk secara terbentuk ya terbentuk secara konsisten dan orang lain yang menilai gitu nah untuk kita sendiri sebenarnya kalau kita ingin memperkuat personal brand itu bisa apa enggak ya gitu jadi bisa sekali dan biasanya kita harus melakukan serangkaian aktivitas how to improve our profile atau personal brand ya yang pertama yang jelas adalah kita harus punya positive mindset ya positive mindset open mind kalau setiap orang itu bisa tumbuh dari yang kurang baik menjadi baik atau dari baik menjadi sangat baik gitu ya tentunya ini sesuai dengan apa namanya passion kalian ya kalau kalian ingin berkarir di tempat tertentu apa yang mesti kalian tingkatkan gitu ya juga soft skill atau personality yang mungkin tadinya kurang kurang bisa diterima cara atau sikap-sikapnya menjadi lebih baik gitu ya jadi positive mindset ini harus dimiliki bahwa seseorang itu bisa bertumbuh ya kemudian yang kedua harus juga improve capability and skill tadi misalnya kalau kita belum bagus di area A padahal kita sebenarnya suka gitu ya atau kita masih basic deh ilmunya padahal kita suka nah itu kita harus improve dengan meningkatkan kita punya capability dan skill kemudian jangan lupa juga everything is not about technical is not about hard skill only tapi juga di dalam diri manusia itu yang namanya EQ karena kita diberikan Tuhan ada emosi ada pikiran gitu ya jadi kemampuan EQ ini juga harus terus di asah ya oleh teman-teman kemudian ini terkait dengan positive mindset dan juga capability and skill untuk memperkuat personal brand kita harus memang punya antusiasme untuk terus memperbaiki diri ya dan untuk meningkatkan atau menambah skill-skill yang baru kemudian terkait dengan EQ jangan lupa juga kita harus terus maintain dan expand our networking our relationship dengan others dan juga yang terakhir kadang-kadang ada orang yang sangat obsesif gitu ya pengen lagi perasaannya lagi apa langsung dia posting di social media ya jadi ya kita tahu bahwa kita semua ini pernah pasti mengalami emosi yang pasti naik turun ya ada positif ada negatif ada marah ada seneng ada suka ada benci gitu ya tapi kembali lagi sebetulnya semua emosi negatif itu bisa di manage ya nah jadi jangan sampai social medianya penuh dengan sumpah serapah penuh dengan komplain gitu ya mengerutu karena the way kalian bisa memanage social medianya itu menunjukkan kalian juga semakin mature gitu ya jadi say good things say a positive way karena gimana biar bagaimanapun your social media itu dibaca oleh orang lain gitu ya dan surroundingnya kalian kalau kita menambarkan negatif posting itu juga pasti akan mempengaruhi surroundingnya menjadi ikut negatif tapi kalau kalian menyampaikan sesuatu yang positif surroundingnya juga akan menerima impact yang positif jadi sebisa mungkin management social media kalian lebih lebih bertanggung jawab dan lebih responsibel bertanggung jawab dan juga lebih lebih apa ya kalau saya bilang lebih positif gitu ya mungkin kalau kalau lagi situasinya nggak enak emosinya negatif ya cukup nyampein ke teman dekat aja nggak perlu social media yang banyak itu mengetahui your condition gitu ya cukup dengan orang-orang terdekat saja tapi kalau positif nggak ada salahnya memang kita sebarkan itu spread to positive things to community atau external gitu next nah sekarang kalau kita bicara apa gimana sih improve our skill ya saya mau bagi dua aja yang pertama mengenai hard skill bagaimana kita bisa meningkatkan hard skill nah ada sedikit konteks di sini bahwa saat ini dengan era digital dimainnya teman-teman pasti juga belajar kita sekarang lagi ada di VUKA era ada volatility ya volatility dari sisi market trend gitu ya semua orang ini sekarang di industri 4.0 itu banyak sekali perubahan dari yang tadinya non-digital atau manual go to digital ya jadi future of work di Indonesia juga juga akan berubah dan banyak sekali akan kita lihat di sini 20 ini berdasarkan research dari kementerian Ristek tahun 2020 bahwa di Indonesia itu diperkirakan ada 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh otomasi ya otomasi ini maksudnya adalah sistem yang di create untuk mempermudah pekerjaan jadi yang tadinya dilakukan oleh manusia sudah mulai dilakukan oleh sistem secara otomatis dan walaupun 23 juta pekerjaan hilang tapi akan muncul 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang belum pernah ada ya jadi ini terjadi shifting nah untuk itu apa sih kira-kira skill yang akan dibutuhkan ke depan itu adalah terkait dengan adaptability karena kita kondisinya cepat sekali berubah termasuk sekarang semua berubah menjadi digital dipercepat karena pandemi juga kemudian teman-teman harus bisa menjadi agile learners self-directed yang gak perlu diminta udah belajar sendiri kemudian entrepreneur juga semakin banyak kita juga lihat teman-teman yang masih muda-muda sekarang sudah punya bisnis kopi sudah punya bisnis apa namanya clothing gitu ya makanan digital kreatif gitu ya makin banyak entrepreneur-entrepreneur muda kemudian juga karena kondisi sekarang itu sulit diprediksi kompleks problem solving itu juga menjadi penting dan digital literasi ya karena kalau kita lihat sekarang semua industri mulai dari makanan transportasi retail healthcare manufacturing construction dan lain sebagainya itu sudah menggunakan website online shopping gitu ya bahkan kalau kita mau membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain itu juga bisa dengan digital gitu jadi banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan kita itu sekarang membutuhkan digital literasi nextnya nah kalau kita lihat apa sih sekarang top skill yang relevan ya kalau tadi terkait saya mau meningkatkan personal brand tapi tentunya skill yang harus kita develop harus sesuai dong ya dengan konteks saat ini ya jadi kalau saya boleh bagi ada 5 soft skill ini juga berdasarkan link-in tahun 2020 ada soft skill ada hard skill nah soft skill yang dibutuhkan ya kalau soft skill itu banyak menggunakan otak kanan ya creativity dan sebagainya tapi kalau hard skill itu lebih banyak teknikal menggunakannya otak kiri nah kalau soft skill itu yang dibutuhkan di masa kini dan masa depan adalah teman-teman harus memperkuat kreativitas persuasiveness bagaimana bicara dengan online secara lebih persuasif yang ketiga tidak ada single winner di jaman kali ini ya semuanya harus kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari skup paling kecil sampai skup organisasi juga seperti itu jadi kalau kalian nggak bisa kolaborasi ya dalam meeting dalam project dan sebagainya udah gone deh gitu ya jadi mau nggak mau kita memang harus bisa berkolaborasi kemudian adaptability tadi dan IQ ya karena yang sifatnya IQ itu bisa di convert dengan mudah dengan robotik dengan otomasi dengan sistem ya robotik sekarang udah mulai banyak dipakai perusahaan-perusahaan ya tapi IQ nggak bisa di convert nggak bisa diadopsi oleh si robot bingung karena emosi itu sifatnya kompleks dan sulit dibuat algoritma atau komposisinya nggak bisa tuh sedikit sedih tapi juga kecewa tapi juga ada senengnya nah itu dicampur berapa persen berapa persen itu nggak bisa tapi kalau eksakta sistem itu sangat bisa kalau sudah jelas ya jadi kita sebagai human being itu saat ini di challenge untuk bisa meningkatkan IQ karena itu yang nggak bisa tergantikan on robot jadi pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya akan long lasting itu adalah pekerjaan yang banyak melibatkan IQ kemudian kalau top 10 hard skill-nya ini ada banyak jadi ada blockchain kalau mungkin teman-teman tahu sekarang sudah mulai masuk NFT kemudian ada apa namanya crypto money itu sekarang sudah dimulai bahwa kita akan sudah masuk ke era blockchain jadi teman-teman yang mulai aktif untuk mempelajari blockchain itu sangat bagus karena ke depan pasti ini akan menjadi hot skill in the market dan bayarnya pasti mahal kemudian cloud computing sekarang sudah nggak menggunakan main server tapi cloud base untuk berbagai data penyimpanan untuk di beberapa perusahaan besar pun sudah menggunakan cloud kemudian analytical reasoning ini ini tentunya teman-teman yang di universitas sudah terbiasa untuk melakukan analisis dan penelaran skripsi projek tugas dan sebagainya kemudian artificial intelligence ini juga AI merupakan kayak business intelligence yang digunakan dengan menggunakan data bank yang besar UI UX design ini user experience dimana sekarang semua orang sudah menggunakan digital tapi digital yang paling disukai itu pasti yang sangat user friendly jadi bagaimana mendesain user experience dari sejak awal sampai penggunaan aplikasi itu sangat-sangat diperlukan saat ini jadi UI experience design kemudian business analysis itu mungkin tadi terkait dengan yang nomor tiga affiliate marketing ini bagaimana kita bisa melakukan pemasaran secara bersama kemudian sales otomatis karena ada beberapa fungsi sales yang tidak bisa hanya dengan digital terutama yang lebih kompleks produknya kemudian scientific computing ini juga sama seperti cloud computing hanya dilakukan oleh manusia dan terakhir video production karena kita tahu sekarang ini social media menjadi media yang sangat penting juga untuk bisa apa namanya bisa melakukan promotion melalui channel digital nextnya nah mungkin ini sekedar rekomendasi saja dari saya kalau bagaimana sih teman-teman bisa meng-improve hard skill ya tadi kalau kita bicara ada hard skill ada soft skill banyak cara ya dan ini bisa ditempuh oleh teman-teman sesuai dengan kemampuan sesuai dengan budget ya dan sesuai dengan timenya ya sekarang ini memang kan kita waktunya banyak perusahaan-perusahaan masih mem-freezing rekrutmen jadi jadi saat yang baik untuk teman-teman meng-improve hard skill yang dimiliki bisa dengan meneruskan studi ke master degree ya atau mendapatkan sertifikasi yang relevant sesuai dengan major-nya kalian atau cita-cita kalian contohnya ada CFA ada risk management ada HR professional data analytics ya ada google analytics kayak gitu-gitu ada atau robotik teks teks brevet AB project management dan lain-lain sorry ini harusnya baletnya gak ada ya kemudian yang kedua teman-teman juga bisa mencari free atau paid webinar atau training jadi sangat banyak sekarang yang menawarkan free webinar jadi jangan cuman daftar kemudian gak ikut trainingnya sayang ya jadi daftar dan mengikuti trainingnya dan kemudian dapat sertifikat juga ya sekarang kan pada ngumpulin sertifikat tapi kadang-kadang datengnya cuman di awal atau bahkan gak jadi dateng gitu cuman mengharapkan sertifikat menurut saya itu no use ya karena at the end your skill is very important bukan sertifikatnya kemudian yang ketiga involve lah ke beberapa proyek ya banyak sekali kan proyek-proyek dari kampus ya kalau ada proyek penelitian gitu ya atau ada proyek survey dan lain-lain ikut serta di dalam proyek-proyek yang bersedia kemudian juga banyak sekali perusahaan-perusahaan mengadakan kompetisi untuk membuat bisnis plan ya mungkin itu bisa gabungan tuh orang marketing bisa masuk orang ekonomi juga bisa masuk orang psikologi bisa orang apa fisik bisa gitu ya mungkin kalian bisa join kemudian membentuk satu grup dan ikut kompetisi bisnis plan itu uangnya juga bagus exposure kalian juga bagus pengalamannya bagus dan mengasa analytical kalian sebelum masuk dunia kerja kemudian buat yang seneng bisnis nah ini juga bagus juga untuk teman-teman exercise ya bisa melakukan small business baik online maupun hybrid ya tapi tentunya juga harus dipikirkan resiko resikonya dan sesuaikan dengan fashion teman-teman dan yang terakhir relevan community itu juga sangat baik untuk diikuti kalau misalnya ada karang taruna atau community apa ya gereja gitu ya yang memang punya kegiatan yang baik itu juga melatih teman-teman untuk dapat kemampuan organisasi dan juga mungkin pengalaman leadership gitu ya berhubungan dengan banyak orang dengan different personality gitu ya jadi tetap hal-hal ini bisa kalian lakukan sehingga kalau kalian belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja paling tidak waktunya bisa bermanfaat untuk pengembangan dirinya kalian next-nya adalah how you improve soft skill tadi ada beberapa hal yang disampaikan kalau IQ itu penting di samping kita melatih IQ kalau yang teman-teman semua sudah berada di Universitas Negeri saat ini di Hasan Udin harusnya IQ kalian sudah bagus tinggal bagaimana IQ itu dibalans dengan IQ yang baik jadi IQ itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk memahami menggunakan dan memanage mengelola emosi kita dalam dengan cara positif antara lain gunanya untuk relieve stress kalau kita lagi stress kita bisa manage itu dengan baik untuk tetap bisa berkomunikasi dengan online secara efektif bisa empathy to others dan juga bisa mengatasi hambatan-hambatan ataupun mengelola konflik jadi teman-teman lihat saja kok saya masih belum bisa itu IQ kalian berarti harus ditingkatkan caranya bisa meningkatkan self-control self-management tapi juga self-awareness kalau sekarang saya lagi marah saya lagi alamin sesuatu yang akan membuat saya down jadi harus aware kemudian harus mengontrol dan juga harus belajar untuk social awareness jangan cuma lihat diri kita sendiri tapi melihat kebutuhan orang lain empathy terhadap orang lain apa kebutuhannya apa kesulitannya gitu ya dan membuatlah kalau kalian ada di orang lain itu kalian orang lain di sekitar kalian itu menjadi comfort bukan menjadi sebel bukan menjadi nggak enak gitu ya atau tertekan nah itu tandanya mungkin kalau orang yang menyebabkan ketidaknyamanan buat orang sekitarnya itu berarti belum memiliki social awareness yang baik dan yang terakhir kalian harus belajar untuk bagaimana meminah hubungan dengan orang lain dengan lebih baik dengan melakukan proper verbal communication gunakan humor atau apa namanya hal-hal lain supaya bisa meminimalisir konflik ya dan punya opportunity untuk grow bersama dengan orang lain secara baik gitu jadi seperti itu nah ini bagian sesi satunya sudah selesai kita mau lanjut ke opportunity karir boleh begitu ya mbak iya mbak ini mau kita lanjutkan dengan Q&A dulu atau kita bisa lanjut karena topiknya agak berbeda dikit nih jadi materi aja dulu semua habis itu baru Q&A oke baik silahkan mbak Nima terima kasih jadi kalau tadi ini adalah part mengenai personal branding and how you improve your apa hard skill and soft skill nah kalau kita mau meningkatkan personal brand tentunya kita juga harus jangan salah memilih karirnya ya di satu perusahaan karena itu sangat menentukan sejauh mana teman-teman bisa meningkatkan skill baik technical maupun soft skill dan akhirnya bisa meningkatkan personal brand jadi if you want to grow your personal brand to improve don't apa namanya apa jangan salah memilih your career step gitu ya nah disini kami dengan Bang Tromo itu menawarkan satu opportunity buat teman-teman semua untuk memiliki bright career ya the right career untuk bisa bertumbuh bersama Danamon next mungkin kita lihat company profilnya Danamon ya mungkin beberapa sudah kenal tapi mungkin beberapa masih dengar sayup-sayup gitu ya oke kita lihat video berikut seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat nasabah membutuhkan partner untuk membantu mencapai tujuan hidup berdiri sejak tahun 1956 Danamon berkomitmen untuk peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan bukan hanya kepada nasabah namun juga terhadap karyawan serta masyarakat luas untuk bertumbuh bersama mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui produk dan layanannya Danamon memberikan kendali untuk urusan perbankan agar dapat mencapai tujuan hidup dan semua tetap terkendali memaksimalkan tujuan finansial dengan tabungan Danamon lebih mewujudkan aspirasi keluarga melalui tabungan cita-citaku transaksi harian lebih mudah menggunakan kartu kredit Danamon Visa Danamon Mastercard Danamon American Express Mengekspansi bisnis dengan kredit angsuran berjangka dan kredit tempat usaha Memaksimalkan profit dengan tabungan Fleximex Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui trade finance cash management financial supply chain and treasury Menjalankan hidup syariah dengan tabungan syariah deposito syariah dan tabungan haji Memproteksi masa depan Anda dan keluarga dengan asuransi jiwa asuransi kendaraan asuransi kesehatan asuransi properti asuransi perjalanan dan employee benefit Dengan sinergi kekuatan lokal Danamon memperluas jaringan pemasarannya dan kantor cabang dari sabang sampai merauke serta didukung oleh tenaga profesional untuk memberikan layanan terbaik Sejalan dengan visi Danamon untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia juga direfleksikan dengan berbagai kegiatan melalui kegiatan CSR Danamon Run dan beberapa kegiatan lainnya Sebagai hasil dari komitmennya Danamon juga dianugerahkan beberapa penghargaan di tingkat dunia Dengan sinergi kekuatan lokal dengan jaringan dan keahlian global Danamon siap menghadirkan produk dan layanan perbankan yang handal agar urusan keuangan Anda tetap terkendali Kini saatnya Anda pegang kendali bersama Danamon Ya mungkin itu sedikit company profile dari Danamon Jadi kita sendiri Danamon saat ini memiliki shareholder atau majority shareholder kita adalah MUFG atau Mitsubishi MUFG Financial Group di Jepang Which is MUFG ini adalah salah satu global institution terbesar di dunia Saat ini kalau secara bank MUFG itu adalah bank kelima terbesar Jadi bank 1 sampai 4 bank dari China bank yang kelima itu adalah MUFG Jadi saat ini MUFG sendiri sudah memiliki jaringan di 50 negara termasuk Indonesia dan memiliki 150 ribu profesional atau karyawan yang sudah berdiri lebih dari 360 tahun Saat ini secara global aset kita adalah 2,9 triliun USD Jadi kebayang besarnya seperti ini ya di beberapa negara Jadi kalau kita lihat negara yang dimiliki yang ada dalam jaringan MUFG itu bukan hanya di Indonesia ya kalau di Asia Tenggara ada Filipina, Vietnam Singapura Thailand dan juga di negara-negara lain ada di UK ada di US dan ada di Australia Jadi kalau di Indonesia sendiri Danamon itu sudah memiliki banyak cabang jadi network kita itu ada 846 including cabang syariah maupun cabang konvensional dan saat ini kita sudah memiliki jaringan 60 ribu ATM dan juga termasuk ATM yang bekerjasama dengan ATM bersama dan ATM bersama prima atau alto dan kita sudah berdiri di 34 provinsi dan saat ini kita manage sebesar asetnya sebesar 194 triliun itu sedikit mengenai skillnya Danamon Next Nah kita sendiri Danamon sendiri itu expand our customer itu sudah melalui digital ya jadi disini ada banyak produk-produk digital kita mulai dari di Bank Pro di RIS di Card di Connect di Financial dan B Smart ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita bangun untuk men-serve our customer baik individual customer maupun corporate atau commercial customer Next Nah visi misi Danamon adalah kalau visi kita itu kita ingin mensejahterakan jutaan umat untuk jutaan umat di dunia gitu ya dan kita punya misi untuk menjadi leading financial institution ingin menjadi customer centric organization dan become employer of choice atau menjadi pilihan bagi para pencari kemudian Mohon maaf Mbak Sinin ke mute Masih ke mute Baik Sudah 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 Dari tadi ke mute ya Baru Oh baru Ke pencet Ke pencet Nggak tahu siapa sih karena saya nggak pencet Oke Jadi kita punya values dengan akronim bisa artinya berkolaborasi integritas sigap melayani dan adaptif Jadi semua karyawan kita harus bisa menunjukkan value ini di dalam melakukan pekerjaan Next Nah kita juga punya employee value proposition artinya apa yang kita tawarkan dari perusahaan kepada karyawan maupun calon karyawannya mungkin kita bisa kalau tadi kita value-nya punya bisa value proposition yang kita tawarkan ke karyawan atau calon karyawan adalah grow Nah mungkin seperti apa grow itu kita saksikan video berikutnya Bertumbuh bukanlah sebuah tujuan namun bertumbuh adalah sebuah perjalanan Berani meninggalkan zona nyaman dan genggam exposure global dengan kedua tangan Capai kinerja terbaik dan pantang menyerah Kita perlu katakan yes biarpun tidak mudah dan banyak menelan kata no hingga akhirnya yes Untuk bertumbuh lebih jauh kita perlu bersama karena saat kamu bertumbuh kita semua juga gunakan setiap peluang dan raih masa depanmu Untuk terus bertumbuh kamu perlu lingkungan yang tepat tempat untuk gapai kesejahteraanmu tempat yang memberikanmu ruang untuk terus bertumbuh apapun tujuanmu dan selalu tetap terkendali Ayo bangkit ambil kendali dan let's grow Ya mungkin itu sedikit mengenai value proposition yang kita tawarkan buat teman-teman yang akan bergabung dengan harusnya banyak ya karena kita juga sudah launching EVP kita atau employee value proposition kita di berbagai media sosial baik itu di Youtube juga melalui TrueView jadi kalau teman-teman lihat Youtube itu suka ada ada iklankan nah itu kita juga mengiklankan kita punya EVP let's grow ini kemudian kita punya link in feeds kita juga promote ini di Facebook dan Instagram dan juga kita punya banyak artikel juga baik di detik.com di HIPWi maupun di IDN Times ya dan respon display ini juga beberapa kita munculkan di apa di beberapa media next nah mungkin untuk mengamplify EVP yang kita punya kita punya satu video video ini diproduksi dengan talent-talent karyawan dan amon mulai dari board of director sampai dengan management trainee jadi seperti apa videonya ini adalah our jingle yang dibuat bersama oleh karyawan dan amon untuk mempromosikan kita punya EVP itu kita lihat bangunlah dan bertumbuh hey dan amonis hujan atau cerah sulit atau mudah let's roll ada mimpi yang harus dipenuhi dan tujuan yang harus digapai let's roll lebih jauh kita lakukan bersama lakukan bersama bertumbuh dengan dan amon ayo terus dan mari bertumbuh ayo terus bertumbuh global exposure rise to excellence own your future wellness and well-being let's grow let's grow in dan amonis ingatlah kau selalu dapat mengandalkan dan amonis bangunlah dan bertumbuh hey dan amonis hujan atau cerah sulit atau mudah bangunlah dan bertumbuh hey dan amonis hujan atau cerah sulit atau mudah global exposure rise to excellence own your future wellness and well-being let's grow let's grow your dynamonis global exposure rise to excellence own your future wellness and well-being let's grow let's grow your dynamonis let's grow let's grow your dynamonis ingatlah kau selalu dapat mengandalkan dan amonis hey ya mungkin setelah ini kita juga ingin menyampaikan seberapa besar komitmen dari board of director bang dan amon untuk mendeliver value proposition untuk para karyawan dan calon karyawan di luar sana silahkan in danamon we have vision to care and enable millions to prosper now we are equipped with global expertise and solid internal capabilities that enable us to run faster and grow further danamon provides you with the global exposure and experiences through various opportunities of collaborating with MUFG family members is 50 countries across the world melalui berbagai program pengembangan dan sinergi misnis dengan MUFG kami dapat memperluas jejaring dan berbagi pengalaman bisnis terbaik sehingga kami berkembang menjadi bangkir profesional yang berwawasan global danamon mendorong tubuhnya challenger spirit winning mentality para karyawannya untuk berinovasi serta menunjukkan enerja terbaiknya danamon memiliki aspirasi dan komitmen untuk membangun lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif karena danamon percaya bahwa bersama kita bisa find your passion set your dream challenge yourself to grow and create your own milestone in danamon we prove that everyone in danamon has opportunity to grow and have lifelong successful career danamon banker's training program is the right way to make my dream comes true it truly unleashed my potential and boost my career journey we all all stand for work life balance di danamon selain bekerja sesuai passion masing-masing kita tetap dapat aktif terlibat dalam berbagai komunitas serta menjalankan hobi dan aktivitas yang digemari kita mempunyai banyak kegiatan employee engagement seperti danamon run kegiatan seni olahraga keagamaan yang difasilitasi oleh danamon club dan danamon juga memiliki gym dan klinik untuk karyawannya semua ini tidak lain untuk men-support wellness dan well-being bagi danamon kesehatan dan kesejahteraan karyawan adalah prioritas sebagai bentuk tanggung jawab sosial danamon dan danamoners ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk memberikan kontribusi bagi komunitas dan lingkungan kegiatan danamon kami mempunyai global exposure rise to excellence all new future wellness dan well-being let's grow danamoners we invite dynamic and passionate talent to be a part of danamon's journey and future growth so stand up take action and let's let's move oke itu tadi sedikit pengenalan mengenai danamon dan juga our value proposition atau apa yang akan kita tawarkan kepada teman-teman kalau bergabung dengan danamon jadi tadi sudah dari beberapa video selalu lihat grow 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 let's grow with danamoners kita kan ya jadi let's grow grow itu mewakili global exposure jadi kalau teman-teman bergabung dengan danamon teman-teman akan bisa mendapatkan global mindset global perspektif dan global training dan sebagainya ya melalui webinar dan sebagainya kemudian grow itu adalah singkatan GROW yang berarti global exposure rise to excellence jadi buat teman-teman yang bergabung dengan danamon nantinya teman-teman akan di encourage untuk bisa mencapai performance terbaiknya ya melalui iklim yang kondusif melalui performance management system yang baik dan juga recognition kemudian on your future tadi seperti di video ada teman-teman yang dari manajemen trainee sekarang sudah ada di senior level jadi kalau sudah masuk danamon gak perlu lihat kiri-kanan lagi tapi berkarir secara penuh tadi yang sudah disampaikan Bang Tromol juga di awal Bang Tromol memulai karir dari bawah sampai sekarang bisa menjadi HC manager untuk Indonesia Timur jadi semua bisa menjadi apapun selama kita semangat dan kita mau belajar dan mau menerima semua pekerjaan yang kita diberikan oleh perusahaan jadi on your future itu betul-betul happen di danamon jadi kalau kalian bekerja baik kalian akan punya fitur yang baik juga yang terakhir adalah W G-R-O-W jadi W yang terakhir ini adalah wellness and well-being dimana danamon sangat taking care karyawannya dengan banyak program-program yang diberikan tadi ya ada klinik ada gym ada kegiatan seni ada kegiatan olahraga keagamaan gitu ya kita punya danamon club punya danamon rumah kita gitu ya banyak hal yang kita punya program-program untuk mensejahterakan dan membuat karyawannya well-being jadi grow di danamon itu artinya global exposure rise to excellence on your future and wellness and well-being tapi juga punya akronim grow ini kita juga punya makna lain yang kita masukkan ke dalam pack line let's grow itu untuk menunjukkan bahwa teman-teman mari kita bertumbuh bersama danamon nah mungkin secara spesifik kita ingin menawarkan dua program buat teman-teman first graduate di Universitas Sainsawaduddin yang pertama adalah program DDT yang akan dibawakan juga oleh saya nanti ada program DBO yang akan dibawakan oleh Bang Romo DBT ini adalah program generalis kalau DBO adalah program spesialis ya bedanya dimana nanti kita apa kita akan sharing bersama ya kalau DBT DBT ini singkatan dari danamon bankers trainee jadi danamon bankers trainee ini adalah management trainee program untuk para talented new graduates yang baru lulus ataupun maksimal satu tahun bekerja dimana mereka akan didik menjadi future leader di danamon dengan diberikan exposure baik dari sisi bisnis support dan mereka akan diekspos ke seluruh divisi atau fungsi kerja di dalam bank ya jadi disini kita juga punya program yang dirancang secara terstruktur jadi teman-teman akan belajar mengenai banking proses regulasi risk management product service back end middle end maupun front office ya jadi ini program yang lengkap komprehensif kemudian yang kedua teman-teman juga akan di develop agar memiliki thinking ability yang baik ya kemudian ada program leadership developmentnya juga dan di program ini teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan bertemu bertanya diskusi dengan top eksekutif bank dan senior leaders yang ada di bank danamon dan jangan khawatir juga selama program teman-teman akan ditemani oleh mentor atau buddy sehingga ini akan membantu teman-teman untuk bertumbuh pada saat program dilaksanakan nextnya nah program frameworknya kurang lebih seperti ini jadi kita punya 12 bulan program terdiri dari yang pertama adalah digital learning jadi teman-teman akan di expose dengan banyak pembelajaran dalam virtual ya karena kondisinya sekarang masih pandemik dan teman-teman akan banyak modul yang akan diajarkan dan setiap modul ada evaluasinya ya jadi ada testnya kemudian selama 3 bulan selesai kalian dinyatakan lulus akan masuk ke fase 2 fase 2 ini adalah project assignment dimana teman-teman nanti akan di expose untuk bisa involve di dalam proyek-proyek yang akan bermanfaat untuk bank dan akan ada debrief atau final evaluation sebelum ditempatkan kemudian program DBT ini ada bonding periodnya jadi kalian akan di lock selama 2 tahun tidak boleh resign diharapkan tidak ada yang resign juga dan kemudian setelah dinyatakan lulus dari program teman-teman akan di place ke beberapa tempat baik di front end middle end maupun back end secara bergantian selama 2 tahun 2 tahun 2 tahun dan kemudian akan masuk program spesialisasi setelah 6 tahun diharapkan setelah 10 tahun teman-teman akan bisa berada di senior level atau di VP level expected nya nah recruitment stage nya kurang lebih saat ini kita sudah mulai masuk sorry ini harusnya di Bt 14 15 ya jadi kita akan mulai apa namanya kita akan mulai proses reksinya mulai sekarang jadi kita ada 6 proses ya sorry lebih sebenarnya kalau sama yang terakhir terakhir ya sama internal jadi yang pertama kita akan select your city kemudian akan ada online test yang kedua kemudian kita ada leaderless group discussion yang ketiga kemudian yang keempat ada competency based interview kemudian yang kelima ada inter-exercise kemudian yang keenam ada online panel interview ini proses seleksi yang akan dilakukan yang dijalani oleh teman-teman tapi kemudian di internal human capital kita akan lakukan profile and social media screening kemudian medical checkup baru kemudian kita lakukan signing agreement jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk mengikuti DBT ini adalah our timeline untuk proses seleksinya next nah ini adalah kualifikasinya jadi teman-teman yang memiliki IPK diat minimum 3,25 itu silahkan mendaktar untuk program DBT kemudian harus punya digital mindset apa namanya dari bachelor universitas berkemuka termasuk hasadudin saat ini punya english proficiency yang baik interpersonal skill yang baik analytical dan sebagainya dan ini akan nanti akan dinilai selama kita melakukan seleksi gitu next nah kita punya video videonya adalah mengenai program DBT-nya yuk kita saksikan hai ini Ilham sahabat gue dari kuliah ini anak hebat cuma setahun jadi assistant manager gak cuma jago Ilham juga tahu kapan ambil keputusan yang tepat dan cepat di tangan dia semua masalah terkendali muda jago setahun jadi assistant manager pertanyaannya gimana ya caranya jawabannya ternyata simple kelar kuliah Ilham join Danamon Bankers Training sebuah fast track career program untuk menuju jenjang assistant manager hanya dalam satu tahun di awal program 7,5 minggu Ilham diajari memahami potensi dalam diri untuk jadi great business leader kerennya lagi gak cuma dari profesional yang kompeten di bidang perbankan Ilham juga dapat ilmu langsung dari director yang pertama mungkin semuanya teman-teman harus tahu bahwa kita harus selalu persisten ketika melakukan sesuatu sehingga target yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang memang kita buat yang kedua adalah bahwa kita harus tahu bahwa kita punya role apa dalam melaksanakan sesuatu wih gak main-main nih soalnya Danamon ngedatengin board of director untuk langsung mentorin trainee-nya oh iya leader yang hebat itu harus bisa ngebangun tim yang solid dan kompak makanya mereka dapat training di Danamon corporate university buat ngikutin leadership camp selama 3 hari seru kan? selesai leadership camp tambah lagi pengalamannya buat kenal aktivitas perbankan lebih detail ilham langsung ngedatengin kantor-kantor cabang dan juga hello Danamon real customers real cases and of course real solutions nah sekarang waktunya ilham experience di berbagai department buat makin ngelengkapin ilmunya di bidang perbankan setelah itu ilham dapat kesempatan jadi project leader selama 4,5 bulan ilham ilham makin di asas skill leadershipnya dengan merancang project penting yang bakal dia presentasikan langsung ke board of director di akhir program wow dan setelah setahun perjalanan karir ilham pun dimulai beragam project seru dan menantang ilham jalani termasuk melakukan bisnis trip ke kota-kota di Indonesia gue sih yakin kalau ilham gak perlu waktu lama untuk jadi salah satu senior management di danamon sahabat gue nih bisa-bisa-bisa pasti-bisa mantap melajari bisa-bisa pasti-bisa gue pegang kenali gue pegang kenali oke mungkin ini adalah video terakhir untuk DBT jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih seleksinya gitu ya tahun sejak tahun 2020 kita melakukan seluruh proses seleksinya melalui virtual atau online yuk kita saksikan seperti apa proses seleksinya hai gue Reza kalian tahu gak soal DBT buat yang belum tahu DBT atau danamon bankers training adalah program pendidikan di bank danamon yang akan memberikan experience untuk mempersiapkan kalian dalam menjadi complete banker jadi kalian akan mendapatkan akselerasi karir khususnya di industri perbankan nah proses seleksi DBT ini terdiri dari online test sampai virtual panel interview prosesnya ini akan dilaksanakan secara online jadi dimanapun kalian berada kesempatan kita semua akan sama kok mau tahu detailnya yuk ikutin gue seleksi tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah online test test ini akan mengukur kecepatan dan ketepatan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan jadi hal ini akan menggambarkan seberapa cepat kalian dapat beradaptasi untuk belajar hal-hal baru selama program dan karir setelah kalian dinyatakan lulus pada tahapan online test kalian akan dikelompokkan dengan 4-6 kandidat lainnya untuk menjalani proses virtual leaderless group discussion atau LGD di dalam kelompok tersebut semua orang akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan real di dunia bisnis selama diskusi berlangsung kalian akan didampingi oleh assessor dan observer yang akan memperhatikan keberanian berpendapat dan keaktifan kalian lanjut ke tahap ketiga yaitu virtual interview dengan human capital kalian akan menjalani sesi wawancara dengan tim human capital untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kompetensi dan sejauh mana motivasi kalian untuk menjadi seorang DBT di tahap keempat ini kalian yang lulus akan menjalani proses online entry exercise yang akan menguji kemampuan kalian secara lebih mendalam kalian akan diminta untuk bekerja secara individu dengan mengerjakan beberapa real case kemampuan analisa dan problem solving kalian akan diuji dengan cara presentasi dihadapan dua orang assessor di sesi ini adaptasi dengan situasi juga akan diuji jadi kalian harus melakukan sebaik mungkin ya dibalah di tahapan terakhir yaitu virtual panel interview kalian akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan senior management bank danamon dan melakukan sesi wawancara secara virtual di sesi ini para panelist akan melihat secara keseluruhan apakah kalian cocok dengan corporate value danamon serta kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran serta berkarir di bank danamon jadi proses ini akan menjadi tahapan penentu apakah kalian layak atau tidak untuk menjadi calon DBT selanjutnya gimana penantang kan tapi tunggu untuk kalian menjadi danamon bankers ready base selanjutnya ya oke itu mungkin kita sudah selesai untuk program DBT next mungkin saya serahkan kepada kolega saya Bang Tromo untuk bisa menjelaskan mengenai program selanjutnya atau program spesialis danamon bankers officer silahkan Bang Tromo oke thank you Mbak ini kenan sekali ya oke saya tidak akan berlama-lama danamon banking officer ini danamon banking officer ini dibuat untuk dua segmen atau setiap segmen ya segmen SMA sama segmen SMA sama consumer ya hasil rating ini dibagikan dan diberikan kepada peserta ya selama 4 bulan ya 4 bulan jadi pembelajarannya di kelas itu hanya 2 minggu ya 2 minggu dan setelah itu nanti akan dilakukan nah setelah itu nudus nanti akan dilakukan sebelum diangkat jadi saya tetap akan dilakukan kasilitasi ataupun nilain kembali ya itu saya sanggup dilakukan maka ternyata jadi segala tetap nilain nomor nah tadi saya langsung saya langsung saya langsung slide-nya sudah ganti Pak di slide-nya sudah ganti Pak teman-teman mungkin ada jaringan ya jaringan mungkin yang kurang bagus dari Pak Tramon ya oke saya lanjutkan aja ya balik ya jadi Danaman Banking Officer ini kita punya tiga jalur jadi ini spesialis memang untuk mendidik teman-teman yang tertarik untuk di bagian bisnis atau penjualan ya jadi kita punya banyak produk yang dijual sehingga perlu ada penjurusan baik Bang Tromol saya lanjutkan sedikit jadinya Bang Tromol sudah oke suaranya gak terdengar mungkin harus di-unmute dulu Bang Tromol silakan ya silakan oke dalam hal ini sama-sama di dalam kelas itu selama 4 hari semua video itu di-class dalam pendidikan 4 hari pertama nanti akan dibagikan dua penjurusan yaitu ROGN ya ataupun RNHMB nanti di situ setelah 3 bulan akan dilakukan akreditasi walaupun apa penilaian kembali ya setelah 3 bulan jadi nanti setelah 4 bulan baru nanti yang akan jadi jadi pebawai sesuatu oke selamat menikmati sedangkan untuk yang konsumen sama juga di sama-sama hari di kelas yang sama ya itu juga setelah 3 bulan dilakukan juga nanti akan ada evaluasi selanjutnya akan menjadi kontrol selamat bulan solusi di oke ini kira-kira jok dari pada jok untuk video ya jok untuk video mulai dari kita untuk samping CV mungkin dalam hal ini kita mencoba untuk memberikan CV yang benar-benar untuk melujukkan ataupun menjadikan diri kita sendiri ya jadi berikanlah CV yang bagus yang tadi tadi mungkin kita rasa ini juga tadi tidak ada yang berapa minimal 2 pemerintah itu sampaikan saja ya kirimkan ke kita dan kita juga sudah ada gini kalau teman-teman misalnya sudah ada ring-ring di mesos silahkan dibuka di mesos di mungkin ya di minyak kita di minyak di minyak sampai di 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 kami sampai ke dalam lembaga ini dan di sini oke sampai jumpa Pak Trumol, mungkin ada masalah jaringan lagi ya Ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik Untuk mengikuti program DBT ataupun DBO Ini kita sudah siapkan QR Code Untuk bisa segera di-scan Dan juga jangan lupa menjadi followers Dari LinkedIn, social medianya Danamon Jadi ini juga bisa langsung di-scan saja Supaya teman-teman bisa mengerti, memahami mengenai Danamon Dan akan mendapatkan informasi-informasi yang berguna buat kalian Jadi silakan followersnya di Kalian jadi followers Bang Danamon Sekarang bisa Silakan mungkin kita bisa scan masing-masing Baik Mengetahui lebih lanjut mengenai Bang Danamon Atau untuk apply di BT program maupun di BIO programnya Boleh langsung scan barcode yang sudah ditampilkan Begitu mungkin ya Mbak Ninin dan Pak Trumol Iya Oke Apa masih ada materi lagi? Atau? Sudah, materinya sudah selesai Mungkin bisa lanjutkan dengan Q&A Baik Jadi teman-teman Itulah tadi materi Dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Mbak Ninin Dan Pak Trumol Nah materi tentang personal branding ini Sangat menarik ya teman-teman sebelumnya Tadi ada penjelasan mengenai Bagaimana kita harus be wise For using our social media Dan tadi juga ada di-mention beberapa top soft skill dan hard skill Yang relevan to the future digital era Dan sebelumnya juga ada beberapa Recruitment yang telah ditampilkan di Pada Bang Danamon Nah teman-teman Mungkin kita masuk ke saya selanjutnya Yaitu Kenny Jika teman-teman ada yang ingin bertanya Boleh langsung Ketik di kolom chat pada Zoom Atau boleh langsung raise hand aja Kalau ada yang mau bicara Baik, dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya Saya mau menambahkan satu hal Bahwa Alim Purnas Yang ada di Dalam orang tua Itu ada sebanyak 78 orang Yang mulai dari posisi bawah Sampai posisi atas Jadi ada 78 Sekitar 12 persen Dari total Sebelah yang ada di Selang tua Jadi totalnya ada Berapa Pak Bang Romo Total alumni unhas Di Danamon 18 orang di Selang tua 28 78 78 78 orangnya Ruang sangat banyak ya Jadi Buat teman-teman Yang masih ragu bergabung Alumni-nya banyak nih Ya di Danamon ya Jadi kita ingin Teman-teman yang junior-junior Juga mengikuti kakak-kakaknya Ya Kita punya dua program Yang sama-sama menarik Tinggal tergantung Patientnya teman-teman Mau jadi complete bankers Berarti Bergabung dengan DBT Tapi yang pengen Aktif Lebih terkait dengan Aktifitas pemasaran Which is ini juga punya karir Yang cemerlang juga Di Danamon Itu bisa mengikuti DBO Jadi dua-duanya program yang Sangat baik Di Danamon Tapi memang beda Jurusan aja Ada yang pengen sekolah yang lebih lama Menjadi lebih complete Nanti Begitu lulus Menjadi asisten manager Seperti itu Tapi ada program yang Apa namanya Menjual Melakukan pemasaran Ini juga nanti akan ditempatkan Di cabang-cabang Yang tentunya Cocok dengan lokasi kalian Gitu Kalau kalian dari Makassar Tentunya bisa ditempatkan Di Papua gitu ya Jauh ya Nyebrang pulau ya Enggak Jadi nanti Disesuaikan dengan Lokasi kalian Jangan takut Bang Tromol ini baik Jadi kalau lokasinya di mana Nanti ditempatkannya Akan disesuaikan Supaya gak terlalu berjauhan Gitu ya Seperti itu Nah kalau DBT Itu biasanya Karena itu Teman-teman nanti akan Diekspos di head office Teman-teman Penempatannya adalah Di head office Memang kedepannya Akan bisa ditempatkan Juga di regional office Jadi kita juga butuh DBT-DBT Di regional dari Sabang Sampai Merauke Ya untuk membantu Bang Tromol juga nih nanti Dan para bisnis head Di sana Untuk bisa melakukan Projek-projek improvement Yang membantu bank Gitu Oke Sudah ada Kepertanyaan kah Mbak Masih belum ada ya Mungkin teman-teman Ada yang ingin bertanya Terkait Recreation Di Bank Danamon ini Boleh bertanya aja Iya Gak usah takut ya Tidak ada pertanyaan Yang jelek Tidak ada pertanyaan Yang bodoh Ya Hanya berani Atau tidak saja Nah ini saya mau challenge Mana semangat Indonesia Timur ini Ayo dong Anak Unhas Mana nih Ayo anak Unhas Saya sering loh Ke daerah-daerah Indonesia Timur Ke Sumbah Ke Makasar Enang Mbak Ninin Ya sudah Sudah makan Macem-macem di sana Enak-enak makanannya Ikannya Dan sebagainya Foto Palu basah Kayak gitu-gitu ya Kita Iya Palu basah Palu butung Terus Terutuh Makasar Terutuh Makasar Terus Ikan Apa ya Iya Ikan Kita disini banyak Dari laut ya Dari laut Udah Udah Betul Oke teman-teman Mungkin ada yang ingin bertanya Mungkin mengenai itu ya Sebelumnya Tadi ada dimension yang Dua tahun-dua tahun itu Yang Sampai Kerja sepuluh tahun itu Lah kok saya yang bertanya Ya Emang harus Menjalani sepuluh tahun Berkarir di Agar bisa Mencapai senior Itu ya Mbak Ninin Tadi ada sebelumnya Dimension Di DBT Kalau Kontrak Kita harus Sepuluh tahun Atau Enggak Kontraknya itu Hanya dua tahun Pada saat Bunding period Jadi setelah Dinyatakan lulus Kemudian Di place Di divisi Atau fungsi kerja Kemudian Kemudian setelah Merasakan semua Divisi Jadi divisinya banyak nih Kalau yang mewakili front end Kategorinya itu ada beberapa divisi Middle end Ada beberapa divisi Back end juga Jadi Nanti kalian akan dipik Salah satu aja Tapi Paling tidak Merasakan Job-job Yang berbeda-beda Nah nanti setelah Dirotasi Teman-teman akan Silahkan parkir Parkir di Tempat spesialisasi Yang menurut teman-teman Paling cocok Untuk jalur karirnya Kedepan Jadi Itu akan menetap Empat tahun Kemudian diharapkan Sudah Expectednya Sudah menjadi VP Nah kalau Lihat dari Jalur lainnya Sebenarnya 10 tahun ini Sangat cepat Tapi memang Itu tergantung Dari teman-teman Semua juga Seberapa cepat Bisa Belajar Di tempat-tempat Yang baru ini Dan kemudian Seberapa besar juga Berkontribusi Terhadap Unit kerjanya Dan perusahaan Seperti itu Jadi Bisa saja Memang 10 tahun Belum sampai VP level Tergantung dari Teman-teman sekalian Tapi kalau teman-teman Eagernya tinggi Dan Memang perform Selama di Danamon Itu akan Bisa Di ekspektif Menjadi senior level Setelah 10 tahun I see Oke Jadi Kontraknya Tadinya hanya Di bonding for air Selama 2 tahun Ya Mbak Ngin Iya Oke Kok sunyi Senyap sekali ya Kenapa Ayo Teman-teman Mungkin Tadi Penjelasannya Udah cukup jelas ya Tadi juga Tadi juga Ditampilin Beberapa Video yang Sangat menarik Dari Bang Danamon ini Tadi saya juga Menangkap Beberapa Beberapa Ilmu Mengenai Personal branding Itu sendiri Dan mengenai Recruitment Dari Bang Danamon Tapi teman-teman Menangkapnya Udah cukup jelas Sekali ya Jangan lupa Jangan lupa Mbak Hostnya juga Kalau tertarik Ke Danamon Silahkan langsung Daftar ya Baik Mbak Oke Mungkin Kalau gak ada Pertanyaan Kita boleh foto Bersama terlebih dahulu Mbak Dan Bapak Tromol Silahkan Teman semua Boleh Jalakan kamera ya Teman-teman Sampai kita dapat Berfoto bersama Oke Sudah ada Beberapa Yang mengaktifkan Kameranya Dibantu Panitia Dari CDC Untuk Meng-capture Juga Oke Ditunggu teman-teman Untuk mengaktifkan Kameranya Mungkin masih ada yang Mengambil hijab Atau Fenty baju Mungkin ya Sampai jumpa nanti jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar ya Mbak Tami untuk DBT dan DBO mungkin dibantu di WA grup juga bahwa kita masih menunggu aplikan dari Hasanuddin baik Mbak saya sekarang masih ini juga studi S2 jadi mungkin masih sudah ada beberapa teman-teman yang mengaktifkan kameranya oke kita foto aja dulu ya 1,2,3 smile oke next selanjutnya slide selanjutnya 1,2,3 1,2 1,2,3 oke ada 5 slide ya lumayan pesertanya 115 orang oke mungkin teman-teman jangan lupa untuk mengisi juga daftar hadir pada kegiatan hari ini ya linknya udah ada di kolom chat oke sepertinya tidak ada pertanyaan ya wah mungkin pesertanya udah paham semua nih Mbak Ninim dan Patromol penjelasannya tadi cakap mendetail oke jangan lupa ya teman-teman yang ingin mendaftar di Bang Danamon tadi flyernya tadi udah disebar dan kita bisa lihat di Instagramnya Bang Danamon ya ya sama LinkedIn ya jadi kalau teman-teman sekarang ini LinkedIn itu menjadi satu media yang luar biasa jadi jangan lupa untuk juga punya akun LinkedIn ya kalau teman-teman sudah mulai masuk dunia kerja harus punya ya itu itu is emas jadi buat yang belum tahu silahkan buka aplikasinya download kemudian buka akun dan follow Bang Danamon akun tadi Mbak Mami ada pertanyaan tuh mulai mulai ada nih pertanyaan tadi saya lihat ada dua pertanyaan iya iya benar ini dari Rusya Sam Sidi izin bertanya kalau kerja di bank bagian marketing itu kerjanya apa aja kak ya makasih ya silahkan Bang Tromo selamat menikmati ya silahkan kalau soal marketing itu tentunya dia akan bekerja untuk menghimpun dana masyarakat ya namanya bank juga kan bank itu kan menghimpun dana masyarakat dan menyalurannya penghimpun dana masyarakat juga membutuhkannya apakah dia sebagai marketing yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk abungan di Biro ataupun di Biro dan kalau misalnya bagi orang yang menyalurkan kredit itu adalah marketing lending jadi dia akan melakukan analisa apakah untuk di masyarakat atau di Biro itu layak diberikan kredit jadi ada kriteria ataupun ketentuan-ketentuan yang harus diikuti saya memberikan kredit kepada orang-orang kredit atau masyarakat masyarakat ya kalau boleh menambahkan sedikit juga produknya selain deposito tabungan untuk funding dan juga kredit untuk lending ada juga produk KPR jadi teman-teman bisa menjual produk kredit pemilikan rumah jadi cuma ada dua tadi yang disampaikan Bang Tromo ada mencari dana jadi cari deposan untuk menaruh dananya di Danamon atau juga kita akan memberikan kredit kreditnya bisa kredit berjangka kredit untuk entrepreneur atau juga buat kredit konsumtif seperti kredit pemilikan rumah seperti itu itu menarik ya semuanya menarik Oke Baik itu tadi jawaban dari Pak Tromo dan Mbak Nini ya semoga terjawab Nah satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini yaitu apakah ada jurusan tertentu yang lebih diutamakan dalam DBT program Bagus pertanyaannya ya jadi DBT ini memang akan mengekspos teman-teman untuk bekerja di apa untuk mendapatkan ilmu di semua divisi ya jadi tidak ada kriteria khusus harus dari jurusan mana yang penting kalian bisa lulus dalam program seleksi dan kalian punya eagerness untuk belajar sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran selama program maupun saat berkarir di Danau Mon jadi tidak ada kekhususan ya ada teman-teman yang dari sosial bisa survive dan baik gitu ya tapi ada juga yang dari Eksakta itu juga baik gitu jadi silahkan apply saja nanti kemudian mengikuti proses seleksinya secara bertahap seperti itu baik terima kasih oh iya teman-teman jangan lupa untuk ke play ini sudah ada barcode yang sisa di save aja pada hp kalian atau laptop kalian supaya tidak hilang oke mungkin itu tadi dua pertanyaan dan pemaparan materi yang sudah cukup jelas oleh Mbak Ninin dan Pak Tromol terima kasih sebelumnya terima kasih banyak Pak Tromol dan Mbak Ninin sudah meng-sharing bersama teman-teman di UNHAS terima kasih atas waktunya semoga ke depannya kita dapat bertemu kembali pada kegiatan selanjutnya oke terima kasih banyak juga terima kasih Bang Tromol Amsal Anti dan Ismar baik mohon maaf atas jika terdapat salah kata dari kami tim CDC UNHAS ya terima kasih Mbak Mami juga dengan tim terima kasih Mbak Mami terima kasih yang ingin melanjutkan simulasi Tufel harap untuk tetap stay di Zoom karena disini kita udah ada kedatangan pihak dari Full Break Institute ya Kak Ardi Mr. Ardi ketemu lagi kayaknya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke nah mungkin Mr. Ardi boleh langsung ambil alih jadi